Sementara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyebutkan perlunya keterbukaan sistem informasi kepemilikan lahan. Mahfud bahkan menyatakan ada indikasi mafia agraria yang dibekingi aparat hingga pejabat. Muhaimin merespons Mahfud dengan menyebut ada 2.500 lebih tambang ilegal. Sementara Gibran menyebutkan untuk mengatasinya cabut izin usaha pertambangannya. Informasinya tertutup, siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana. Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar, sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan lalu baru ditunjukkan, jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Gak bisa dong, rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa menyerobot perkebunan sawit. Itu kan harus daftarnya lengkap. Si sudah diselidiki-selidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah itu memang permainannya buruk. Sehingga selalu disembunyikan, kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan. Dari pasangan Prabowo Gibran, simple saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut, simple. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat 3 dan 4, dan juga Pancasila-Sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terima kasih.